Berbeda dengan yang lain, suami Chris Dayanti, Raul Mons punya panggilan khusus untuk putri dari pasangan Atta Awurel. Atta Halilintar mendapat jabatan baru yang langsung diberikan oleh Hari Tanu Sudidyo. Jangan di skip, tonton hingga selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bagi yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan dengan berita terbaru dan menarik seputar idola kalian. Berbeda dengan yang lain, suami Chris Dayanti, Raul Mons punya panggilan khusus untuk cucunya atau putri dari pasangan Atta Aurel. Istri Raul Mons, Chris Dayanti membebarkan panggilan suaminya tersebut untuk cucu pertamanya bukanlah grandfather. Semenjak baby Amina, dilahirkan Raul Mons yang berada di Timor Leste belum sempat pulang ke Indonesia karena masih sibuk dengan pekerjaannya. Semenjak lahiran cucu pertamanya, Chris Dayanti sering menyambangi kediaman Atta Aurel untuk sekedar menjinggu cucunya tersebut. Di sisi lain, Chris Dayanti berharap agar suaminya dapat segera kembali ke Indonesia untuk bertemu dengan cucu pertamanya, Begitu pun dengan sang besan. Amina harus segera bertemu sama Avo Raul, kata Chris Dayanti. Rupanya Raul Mons dipanggil Avo yang artinya kakek dalam bahasa Portugis. Avo itu adalah dari bahasa Portugis yang artinya opa. Kata Chris Dayanti, semenjak menyandang status sebagai sepasang orang tua pada Selasa, 22 Februari 2022 lalu sikap ataupun juga berubah. Kehadiran baby Amina menurutnya mengubah hidup Atta Halilintar menjadi sangat peduli. Dimana putra sulunggen Halilintar ini menginginkan putrinya tumbuh menjadi sosok yang muslimah sejak masih usia dini. Hari Tanu Saudigio angkat Atta Halilintar jadi eksekutif Komite Federasi Futsal Indonesia. Atta Halilintar mendapatkan sebuah jabatan sebagai eksekutif komite dari Federasi Futsal Indonesia. Jabatan itu diberikan secara langsung kepada Atta Halilintar oleh Ketua Umum FFI Hari Tanu Saudigio. Hal itu diketahui melalui sebuah ubahan akun Instagram milik Hari Tanu pada Senin, 14 Maret, 2022 kemarin. Secara khusus, Hari Tanu memberi jabatan dan mengangkat Atta Halilintar sebagai anggota eksekutif Komite Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Bisnis Futsal. Saya selaku Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia. Hari ini menyerahkan surat pengangkatan sebagai anggota eksekutif Komite FFI Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Bisnis Futsal kepada Mas Atta Halilintar. Kata Hari Tanu diunggahan Instagram milik pribadinya. Menurut Hari Tanu, Atta merupakan pendemar olahraga futsal bahkan sempat memiliki keinginan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Mas Atta selain public figure adalah pendemar futsal. Karena begitu kemarin dengan olahraga futsal, sewaktu kecil Mas Atta pernah bercita-cita ingin masuk di tim nas futsal, hujarnya. Tak sampai di situ Hari Tanu juga berharap agar futsal bisa menjadi industri yang baik ke depannya. Di samping itu harapan FFI, olahraga futsal bisa menjadi industri yang baik dan sehat bagi seluruh stakeholder-nya, tuturnya. Selamat Mas Atta, ayo kita majukan futsal Indonesia menjadi kebanggaan kita bersama tambahnya. Jangan sampai ketinggalan dengan berita terbaru seputaran Bebi Amina dan Atta Aurel. Agar selalu mendapatkan notifikasinya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton!